Dua mesin ATM yang dibobol berada di dalam minimarket di Jalan Cimucang, Sukabumi. Asi pemobolan diketahui oleh pekerja yang akan membuka minimarket kamis pagi. Dari olah TKP, pelaku diduga masuk minimarket lewat atap bagian belakang bangunan. Sebelum membobol ATM, mereka memutus kabel alarm dan kamera pengawas. Dalam aksinya, uang 200 juta rupiah dibawa kabur para pelaku. Kasus ini kini ditangani Polresta Sukabumi.